Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan channel update artis Menegangkan Inilah detik-detik Rizki Bilar dijemput paksa oleh kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan Malam ini, tanpa Rizki Bilar dikawal ketat oleh beberapa anggota kepolisian dengan kondisi tangan di Borgol Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa pastikan jari anda Untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga tekan lonceng notifikasinya Untuk mengetahui video-video terupdate dari kami Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT Rizki Bilar Terhadap Lesti Kejora masih dalam penyelidikan polisi Terbaru, Lesti Kejora akan diperiksa polisi bekan depan Diketahui sejumlah saksi telah dimintai keterangan Terkait laporan Lesti Kejora soal dugaan KDRT Rizki Bilar Dari hasil pemeriksaan tersebut, polisi menemukan adanya unsur pidana Kita lakukan pemeriksaan di mana ditemukan bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terlapor Kata Kabit Humas Pol Damitrujaya Kombes Endra Zulpan Zulpan membanta kasus KDRT Rizki Bilar merupakan rekayasa semata Dia menyebut ada bukti-bukti yang dilampirkan korban dalam kasus KDRT itu Gak ada, masa settingan itu kekerasan nyata Kata Zulpan Dalam kasus Lesti Kejora, penyanyi Dangdut itu menerima KDRT berupa kekerasan fisik Unsur kekerasan itu pun telah dikantongi penyidik dari pemeriksaan dua orang saksi di lokasi Namun kini terungkap Rizki Bilar bakal dipanggil polisi pada Kamis Rizki Bilar bakal dipanggil polisi terkait Kasus terungkap kapan Rizki Bilar bakal dipanggil polisi itu Yaitu pada Kamis 6 Oktober 2022 mendatang Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Pol Resmetru Jakarta Selatan AKP Nurman Dewi Saat ditemui di wartawan pada Senin 3 Oktober 2022 Sebelumnya AKP Nurman hanya menjelaskan bahwa polisi telah menetapkan jadwal pemanggilan terhadap suami Lesti Kejora itu Namun dia belum mengungkapkan tanggal dan hari pemanggilan untuk suami Lesti Kejora itu Sebelumnya pada Senin 3 Oktober 2022 Polisi telah menyambangi tempat kejadian perkara atau TKP Yaitu rumah Rizki Bilar dan Lesti Kejora Kendati demikian AKP Nurman tidak menjelaskan secara detail temuan dari cek TKP tersebut AKP Nurman menjelaskan untuk yang bersangkutan yaitu Rizki Bilar bakal dipanggil polisi pada Kamis pukul 13.00 waktu Indonesia Barat Untuk saudara R kita jadwalkan untuk memanggil untuk jadwalnya hari Kamis jam 13.00 waktu Indonesia Barat Bebernya Ditanya tentang mengapa polisi butuh waktu lalu untuk pemanggilan Rizki Dan apakah karena ada kesulitan dalam proses penyidikan AKP Nurman membantah hal itu Menurutnya semua yang dilakukan penyidik sesuai prosedur Sebenarnya gak ada kesulitan Tapi ini kan ada prosedur yang kita punya Kita periksa saksi-saksi Kita kumpulkan barang bukti Makanya nanti hari Kamis kita akan memanggil orang yang diduga melakukan tindak bidana tersebut Jelasnya Selain menjelaskan tentang tanggal kapan Rizki Bilar bakal dipanggil polisi AKP Nurman juga menjelaskan soal cek ke TKP Kita harus jelas kejadiannya dimana Jam berapa itu harus jelas Karena itu memang kita harus ke TKP Ya hari ini kita cek TKP Kemarin sudah cek TKP Hari ini pun kita cek TKP di lokasi kejadian Tuturnya Unggahan video tersebut mendapat banyak komentar warganet Kebanyakan warganet mendoakan agar hukum bisa ditegakkan Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa ikuti terus channel update artis Untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh